Hai ini kita mau coba unboxing ya guys kita unboxing LG Ultra USB TV kecil sendiri menggunakan webOS dan yang kita beli ini tipe 43 inch ya guys kalau untuk cm sendiri dari 100 cm sorry sorry di 108 selanjutnya ini dia tipenya serisnya sendiri di 43 UP75 real 4K quad-core untuk prosesornya quad-core 4K dia juga sudah menggunakan think key IE untuk dashboardnya untuk true cinema experience juga mereka ada udah sudah disupport dengan SDR 10 Pro untuk filmmaker mode-nya juga sudah bisa di sini juga ada untuk itunya dia bisa Netflix Apple TV Prime Video untuk selanjutnya juga bisa untuk support Ultimate gameplay di sini mereka punya teknologi namanya game optimizer ya untuk 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 kita bermain PS5 sih biasanya di sini ada bacanya juga untuk nih sebelum kita buka informnya ini ya untuk support Apple TV juga ya bisa support Apple Airplay dan Apple HomeKit juga ya selanjutnya kita coba unboxing ya guys ini masih disegel ya guys Hai ini ya untuk tampilan belakangnya guys Hai ini ya oke guys tunggu ya kita coba unboxing dulu LG Ultra USB TV ya kita coba unboxing ya guys oke guys oke guys lanjut lagi ya guys ini kita disini dapat dua kaki ya ini kaki pertamanya nah ini untuk kaki keduanya guys nah ini untuk kaki keduanya guys disini kita juga dapat kabel ya guys ya guys kita coba buka dulu ya kan boxing guys oke keduanya ini TV masih ke segel ya guys oke guys kita disini biasanya ya kalau kita beli TV baru biasanya memang sudah ada pukul panduan ini kita ada remote juga ya untuk remote kurang lebih mirip sama TV Smart TV yang sebelah ya guys ya karena yang sebelah juga masih belum menggunakan Android jadi LG ini juga masih menggunakan yang standar ya guys ya guys kita mau coba langsung pasang ya guys nanti saya perlihatkan juga seperti apa webOS yang dimunyai oleh LG ini kalau untuk yang Samsung sendiri mereka menggunakan Tizen ya guys yang tadi saya bilang TV sebelah oke oke guys kita lanjut lagi ya ini udah langsung kita buka ini dari sisi belakangnya sendiri ya guys jadi ini LG dengan teknologi LED dibuatnya di raketnya di Karawang ya di Indonesia untuk port portnya sendiri portnya yang umum ya guys ya ada RG45 juga ada slot antena ini untuk HDMI sendiri ada di sini tampil seperti biasa kita ini ya guys kita mau coba pasang di dinding ini udah kita siapkan luarnya udah ada juga break bracketnya ini juga udah kita pasang di sini guys kita udah coba koneksikan ke wifi ya guys untuk kita diminta untuk update versi terbarunya di versi 3 kita coba update dulu ya versi terbarunya disini ada fitur suara kita bisa pilih fiturnya untuk keluarannya juga ini untuk air pleasernya ini untuk air pleasernya ini untuk air pleasernya ini untuk air pleasernya ini kita sedang update dulu ya guys kita lihat ini tampilan layar homenya ya sudah yang terbaru bisa diisi aplikasi juga